Anda tentu tak asing lagi dengan cabai atau cili Cabai merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki rasa pedas dan banyak digunakan sebagai penyedap masakan Cabai memiliki nama ilmiah Capsicum Anum yang masih satu keluarga dengan paprika dan tomat Sayuran tersebut memiliki ukuran, warna, dan jenis berbeda seperti cabai merah, cabai keriting, cabai hijau, cabai rawit, hingga cabai setan Banyak orang menyukai makanan pedas lantaran cabai terkenal bisa meringankan stres dan mengatasi pilek serta saryawan Namun, masih ada pula orang yang tidak menyukai cabai karena bisa menyebabkan diare Di balik rasanya yang pedas, cabai menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan maupun kecantikan Akan tetapi, Anda sebaiknya mengonsumsi asupan cabai sesuai dengan kemampuan perut dan tubuh alias tidak terlalu banyak Menurut Healthline, cabai mengandung nutrisi dan mineral yang dibutuhkan tubuh Sayuran tersebut memiliki kandungan vitamin C, vitamin B6, vitamin K, kalium, tembaga, serta vitamin A cabai juga mengandung karotenoid, antioksidan, lutein, asam sinapik, dan asam ferulik yang dapat mencegah berbagai penyakit kronis seperti kanker Selain itu, cabai memberikan manfaat lain untuk kesehatan dan kecantikan seperti berikut 20 manfaat cabai untuk kesehatan dan kecantikan menyeluruh cabai memiliki rasa pedas cukup kuat Rasa pedas tersebut berasal dari zat alkaloid aktif yang disebut capsaicin Namun rasa pedas pada sayuran ini bervariasi tergantung pada jenis dan kondisi pertumbuhannya Bagi yang gemar mengonsumsi makanan pedas, Anda perlu mengetahui segudang manfaat tersembunyi dari cabai seperti berikut ini Membunuh sel kanker Melancarkan pencernaan Meningkatkan kinerja otak Menghilangkan stres Mencegah obesitas dan membantu menurunkan berat badan Membantu pembentukan sel darah merah Bersifat anti-radang Mengobati panas dalam, terutama sariawan Mengatasi hidung tersumbat akibat flu atau pilat Memelihara kesehatan mata Mengurangi pusing, migren, atau sakit kepala Mencegah bau napas Menjaga kesehatan jantung Meredakan nyeri sendi Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Mengatasi psoriasis atau gatal dan bercak pada kulit Mencegah infeksi jamur Bantu detoks racun Mencegah penuaan dini dan bikin awet muda Menjaga kesehatan dan kekuatan rambut Efek samping terlalu banyak makan cabai Diare Cabai memang bisa melancarkan sistem pencernaan Namun, jika terlalu banyak mengonsumsi cabai Dapat menyebabkan diare atau buah air besar Bab terus-menerus Terlalu banyak makan pedas akan membuat Anda mengalami sakit perut Sensasi terbakar di usus, kram, dan diare Sebagai solusinya, Anda bisa mengonsumsi cabai Sesuai dengan kemampuan perut Anda Menambah berat badan Cabai bisa membantu menurunkan berat badan Dengan membantu melancarkan sistem pencernaan Untuk membantu mendorong sisa makanan supaya tidak terlalu lama ditimbun dalam tubuh Namun, kecanduan mengonsumsi makanan pedas justru bisa menambah nafsu makan dan menyebabkan berat badan terus bertambah Usus buntu Penyakit usus buntu atau appendicitis merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan peradangan pada usus buntu Sebagian besar pasien yang mengalami penyakit ini harus segera ditangani medis Jika tidak, maka usus buntu akan pecah dan memperparah infeksi Serta dapat mengancam nyawa Usus buntu bisa disebabkan oleh faktor makanan Beberapa pengidap usus buntu harus dilarikan ke rumah sakit akibat terlalu banyak mengonsumsi makanan yang bisa menyebabkan radang usus buntu Seperti makanan pedas Cita rasa pedas pada cabai memang banyak disukai oleh sebagian besar orang Selain melancarkan pencernaan, ekstrak cabai dipercaya mampu mengatasi stres Namun jika terlalu banyak dan sering mengonsumsinya, justru bisa membahayakan usus dan membuatnya meradang Sumber, Healthline, Medical News Today Tak hanya pedas, banyak manfaat cabai untuk kesehatan tubuh Di balik rasa yang pedas, ada beragam manfaat cabai untuk kesehatan Manfaat ini dapat diperoleh karena cabai mengandung berbagai macam nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh Ada beragam nutrisi di dalam cabai yang bermanfaat untuk kesehatan Termasuk protein, karbohidrat, gula, serat, lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, zat besi, magnesium, kalium, air, dan capsaicin Namun, jangan sampai mengonsumsi cabai berlebihan, karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan Makanan pedas ini juga sebaiknya diberikan secara bertahap pada anak-anak Enam nutrisi yang terkandung dalam cabai Apa Anda termasuk salah satu pemburu makanan pedas alias sambal? Seperti yang diketahui, bahwa sambal-sambal itu semua berbahan dasar cabai Lalu, apakah ada nutrisi yang didapat oleh tubuh dari makan cabai? Fakta tentang nutrisi cabai seperti diketahui, sambal diciptakan dengan bahan dasar utamanya adalah cabai Cabai sejak lama dikenal akrab dengan lidah orang Indonesia Baca juga, 5 manfaat mengonsumsi cabai, belum sah Kalau makan gak pakai sambal, kira-kira begitu perkataan banyak orang yang doyan makan cabai ADVRTISEMENT nah, Anda gak salah, kok, kalau doyan makan sambal pedas? Pasalnya, ada banyak kandungan nutrisi yang terdapat banyak di dalam cabai Salah satu yang paling banyak adalah capsaicin Jadi, kalau Anda merasa pedas usai makan cabai, salakan capsaicin untuk bertanggung jawab, ya Karena zat inilah yang menimbulkan rasa sensasi terbakar dalam mulut Baca juga, 7 manfaat mengonsumsi cabai rawit hijau untuk kesehatan selain capsaicin Ada nutrisi lain dalam cabai yang mesti Anda tahu Melansir dari Healthline, fakta nutrisi untuk 1 sendok makan 15 gram cabai rawit, cabai segar, atau cabai merah adalah Kalori, 6 air, 88% protein, 0,3 gram karbohidrat, 1,3 gram gula, 0,8 gram serat, 0,2 gram lemak, 0,1 gram Selain itu, cabai kaya akan berbagai vitamin dan mineral Akan tetapi, karena hanya dimakan dalam jumlah kecil Kontribusi cabai terhadap asupan harian Anda sangat kecil Meski begitu, berikut manfaat dari nutrisi cabai yang patut dibanggakan 1. Vitamin C dalam cabai sangat tinggi dalam antioksidan kuat ini Yang penting untuk penyembuhan luka dan fungsi kekebalan tubuh 2. Vitamin B6 pada kandungan cabai berperan dalam metabolisme atau mengolah energi 3. Vitamin K1, yang juga dikenal sebagai pilokuinon Sangat penting untuk pembekuan darah dan tulang dan ginjal yang sehat 4. Kalium adalah mineral makanan yang berguna mengurangi risiko penyakit jantung Bila dikonsumsi dalam jumlah yang memadai 5. Tembaga merupakan mikronutrien penting untuk membuat tulang kuat dan saraf sehat 6. Vitamin A mengandung beta-karoten sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit, saraf, dan mata Buah pedas yang bernama cabai ini bisa dibilang artis dalam soal makanan Karena kebanyakan orang akan merasa kurang lengkap jika makan tanpa cabai Cabai atau cabai merah atau cili adalah buah dan tumbuhan anggota genus capsicum Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan Bagi seni masakan padang, cabai bahkan dianggap sebagai bahan makanan pokok ke-10, alih-alih 9 Sangat sulit bagi masakan padang dibuat tanpa cabai Berikut fakta-fakta unik dan menarik tentang cabai 1. Banyak macam cabai Faktanya, cabai tak hanya mempunyai satu atau dua macam, tapi banyak macam Di antaranya, cabai gendot, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, paprika, cabai keriting, cabai jepang, kalapeno, cabai jawa, cherry pepper, dan yellow banana pepper Cabai gendot merupakan cabai yang paling pedas Namun di lain tempat ada yang mengatakan kalau cabai jolokialah yang terpedas 2. Mempunyai manfaat Meskipun rasanya pedas, faktanya cabai mempunyai manfaat-manfaat bagi kesehatan Di antaranya, meningkatkan imunitas, menurunkan berat badan, mengatasi diabetes, menyehatkan pencernaan, meredakan rasa sakit, menghentikan penyebaran kanker prostat, meredakan sakit kepala, mengurangi pegal-pegal Melancarkan pernafasan Meskipun begitu tentu saja ada bahaya jika kita terlalu banyak menghonsumsi cabai 3. Ada cabai-cabai terunik Faktanya, cabai tak hanya berbentuk serupa, ada banyak macam-macam cabai yang mempunyai bentuk yang unik Ilmuwan China Kuak Misteri dibalik pedasnya cabai-cabayan Predikat cabai terpedas dunia terus jadi perebutan Guinness Book of World Records membukukan Carolina Rapper Yang mirip ekor kalajengking, menjadi yang terpedas di muka bumi pada 2013 Menggeser rekor Budjolokia alias cabai setan asal timur laut India yang menjadi juara sejak 2010 Masih ada cabai-cabai lainnya seperti Trinidad Scorpion Moruga Blend, 7 Pot Dougla, atau Naga Fipper Tingkat kepedasan cabai diukur dengan parameter SU, Scoville Heat Units Sebagai perbandingan, tingkat kepedasan cabai rawit adalah 50,000 sampai 100,000 SU Kalajau dari Budjolokia yang mencapai 1.041.427 SU Pedas Masih terkait cabai, para ilmuwan berhasil mengurutkan genom, sequencing, tanaman cabai Yang menguat gen yang bertanggung jawab atas tingkat kepedasannya Genom baru tersebut, yang dijelaskan secara rincin dalam Jurnal Ilmiah Proceedings of the National Academy of Sciences Diakini bisa membuka jalan bagi rekayasa ilmiah yang menghasilkan cabai lebih pedas, yang bisa membuat mulut kaku Temuan ini akan menyediakan basis pengembangan lebih lanjut pembuatan molekuler Dan memicu riset terkait sifat-sifat agronomi cabai Juga membantu petani menciptakan jenis baru dengan teknik biologi molekuler Kata salah satu penulis studi, Cheng Kin, peneliti dari Sichuan Agricultural University di China Seperti dikutip dari situs Science Live Science, Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2014 Sejarah cabai-cabai-cabayan kali pertama dibudidayakan penduduk asli Amerika di hutan tropis Amerika Selatan Sekitar 8.000 tahun lalu dari varian liar seperti ciltepin anu, varian glabrius culum Cabai, yang menjadi bagian dari famili yang termasuk di dalamnya adalah tomat dan kentang Lalu menyebar ke dunia baru, New World, setelah Columbus tiba di Amerika Setelah ratusan tahun dikembang biakkan, cabai saat ini muncul dalam banyak versi bentuk, warna, dan rasa Dari cabai yang hambar anahem hingga skoc bonnet yang menggigit Lebih dari 34,6 juta ton cabai dipanen pada 2011 Di tahun-tahun terakhir, penggemar cabai berfokus pada capsaicin senyawa kimia yang membuat cabai memiliki rasa pedas Sejumlah hasilnya, termasuk Carolina Reaper dan Trinidad Moruga Scorpion Busa 100.000 kali lebih pedas dari cabai pimento, misalnya Tapi, hati-hati, sebab para peneliti mengkalkulasi 2,7 atau 1,2 kg dari cabai semacam itu bisa membunuh manusia Sekuencing genom untuk mempelajari cabai lebih jauh, Kin dan para koleganya mengurutkan genom cabai yang dibudidayakan di institusi mereka Yang disebut ZUNLA-1 dan sejumlah cabai liar lainnya Tim menemukan, cabai menyimpang dari tomat dan kentang sekitar 36 juta tahun yang lalu Sebagai tambahan, sekitar 81% dari tanaman itu terdiri dari transposen Atau biasa disebut gen melompat yang bisa berpindah ke tempat lain dalam genom Gen ini dimasukkan sekitar 300.000 tahun yang lalu Selain itu, tim mengamati genom dari 18 tanaman cabai yang dibudidayakan Untuk membandingkan perbedaan antara varietas liar dan budidaya Tim menemukan, sejumlah gen terkait dengan berapa lama benih tetap aktif Ketahanan terhadap hama dan panjang usianya Tim juga mengidentifikasi komponen genetik dibalik rasa pedas Ternyata, gen kunci bisa diduplikasi dalam jumlah berbeda Untuk membuat kandungan capsaicin kurang atau lebih banyak Varietas yang lebih hambar, menurut ilmuwan, mengalami penghapusan gen penghasil rasa pedas Hasil temuan para ilmuwan menyarankan dua cara baru pengembambiakan cabai Kauin silang dengan cabai yang punya banyak gen pedas Atau dengan rekayasa genetika agar cabai lebih mengandung salinan gen penghasil pedas, kata Kin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!